Astagfirullahaladzim, kesel, 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 kenapa ya masjid itu kan tempat umum, tempat ibadah, ini kok mau masuk aja deh, walaikum salam Ustadz Ya Allah pagi-pagi, bukannya mulai acara malah marah-marah mikirin apa sih Ya ini Ustadz, tadi pagi tuh aku tuh mau ke masjid, tapi kenapa masjidnya dikunci coba Masjid dikunci, jadi masalahnya tentang masjid Betul, kita mau beribadah tapi kenapa dipersulit Ustadz Tarik nafas dulu deh, Astagfirullahaladzim Ustadz, ini buangnya lewat mana? Hembuskan nafas sambil istighfar, Astagfirullahaladzim Dan kita bahas aja hari ini kalau tentang masjid Oh jauh, kalau gitu kita bahas aja Subhanallah, judulnya Masjid itu rumah Allah, bukan rumah pribadi Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Yee Oh jamaah Yee Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah Kita ketemu lagi, kita belajar bersama lagi Dimana lagi kalau bukan di Islam Itu Indah Nah Masya Allah jamaah, kali ini aku udah sama guru-guru hebat kita nih Masya Allah, ada Ustadz maul anaf Yes, apa kabar? Selamat datang Thank you Bentari Ayu di Islam Itu Indah Terima kasih Gimana rasanya? Rasanya seneng banget Akhirnya bisa belajar bareng sama Ustadz guru-guru hebat Dan excited banget lah pokoknya Sambil grogi juga sih Ada Habib juga Masya Allah Habib Ada yang baru nih kayaknya Habib ya Semangat Sepatunya Semangat ya Habib Pagi hari ini semangat Dan yang paling terakhirnya ada Ustadz Syam Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semangat Pagi-pagi kita belajar insya Allah Gimana gak semangat merah-merah Oh iya, seragaman kita ya Masya Allah Nah buat jamaah dirumah mohon maaf banget ya Tadi awal-awal tuh saya marah-marah Karena saya kesel Masjid itu kan tempat umum yang memiliki banyak fungsi Masjid juga tempat ibadah ya Untuk seluruh umat Islam Tapi kenapa masih banyak nih yang menyalah artikan masjid, bahkan nih ada juga yang menganggap masjid itu sebagai rumah pribadi Nah jemaah maka dari itu tema kita pada pagi hari ini adalah masjid rumah Allah bukan rumah pribadi Nah jemaah yang diramati Allah, tapi sebelum kita membahas tema kita pada pagi hari ini Saya mau ada video tayangan nih tentang Arab Saudi yang mengeluarkan peraturan tidak boleh membawa anak di masjid Ini dia video tayangannya Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman atau MBS melarang anak-anak ke masjid selama Ramadan 2023 Larangan tersebut masuk dalam aturan khusus yang diterapkan pemerintah untuk bulan Ramadan Dilansin dari tribunews.com pada Kamis 9 Maret dalam aturan itu juga dituliskan alasan larangan membawa anak-anak ke masjid Alasan pertama adalah kehadiran anak-anak dinilai mengganggu jemaah saat beribadah Selain itu anak-anak berisiko terpisah dari orang tuanya atau pembimbingnya Anak-anak bahkan berpotensi hilang saat dibawa ke masjid Oleh karena itu MBS melarang jemaah membawa anak-anak ke masjid Diketahui aturan tersebut disampaikan oleh Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Pembimbingan Syekh Dr. Abdul Latif Al-Syekh Wah Masya Allah lumayan bikin deg-degan juga ya Apalagi nih kebetulan ya keluarga aku nih 8 hari lagi mau berangkat umroh Bawa anak kecil juga? Bawa anak kecil total ada 10 orang Ustaz Gimana dong? Tapi aku mau tanya dulu nih sama Ustaz Syam Siap Ustaz, emangnya di jaman Rasulullah tuh ada peraturan seperti ini juga ya Larangan membawa anak ke masjid Silahkan guru penjelasannya ya Baik, Bismillahirrahmanirrahim Kalau berbicara tentang aturan Yang baru dikeluarkan oleh Raja Alhamdulillah yang mengeluarkan adalah Raja Bukan ulama Jadi yang mengeluarkan adalah pemerintah setempat Mungkin memikirkan aspek daripada aspek kenegaraan Bukan daripada aspek keagamaan Jadi kalau kita dikeluarkan aturan seperti ini berarti Ada aturan yang kita ikuti Terkhusus daripada aturan negara tersebut Maka subhanallah Daripada memikirkan peraturan yang ada Kita lihat di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Sallallahu alaihi wasallam Pernah diantara para sahabat bertanya Ya Rasulullah tadi sujudmu begitu panjang Apakah ada wahyu yang sedang turun kepadamu Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam menjawab Tadi ketika saya sujud panjang Bukan wahyu yang turun Tapi ada cucu saya yang naik ke atas pundak saya Ke punggung saya Lalu saya membiarkannya sampai dia puas Barulah saya menaikkan daripada kepala saya Atau mengangkat kepala saya Maka subhanallah Dari sini kita lihat Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Juga membawa cucunya ke masjid Bahkan termasuk diantara sunnah Membawa anak umur mumayis Ataupun tamiz Apa itu tamiz? Anak yang sudah mengerti Makan sendiri, minum sendiri, istinjak sendiri Itu adalah ukuran tamiz Kurang lebih usia 7 tahun Kurang lebih usia 7 tahun, 6 tahun Mereka sudah mengerti hal tersebut Maka disunnahkan mengajarkannya sholat Dianjurkan kita mengajarkannya sholat Bahkan tentang mengajarkan sholat ini Bisa dilakukan di masjid Artinya mengajak mereka ke masjid Termasuk diantara sunnah Kemudian ada ulama yang menjelaskan Tentang kemakruhan membawa anak yang dibawa usia tamiz Makruhnya karena Yang pertama, belum bisa mengerti Disuruh diam tuh belum bisa Nah diam dulu, orang lagi sholat Belum bisa Karena belum tamiz, belum mengerti Kemudian bisa jadi mungkin Bisa jadi buang kotoran di mana-mana Tapi kalau bisa menghindari hal-hal tersebut Maka insya Allah Sesuatu yang sangat dianjurkan Atau sangat baik Membawa anak-anak ke masjid Cuma orang tuanya harus ikut Yang keliru Anaknya disuruh ke masjid TPA Ngaji di masjid Orang tuanya tidak pernah ke masjid Siapa yang mau ngatur anak-anaknya Diatur sama Pak Haji yang lain Eh marah orang tuanya Siapa yang marah anakku tadi di masjid Oh orang tuanya tidak ikut ke masjid Maka kalau orang tuanya bisa menjaganya Maka membawa anak ke masjid Adalah sebuah sunnah Yang mana Nabi pun melakukannya Di kisah yang lain Nabi sedang berkhutbah Nabi sambil menggendong daripada cucunya yang mulia Daripada Nabi SAW Sedang berdiri sholatnya Nabi SAW juga menggendong cucunya Ketika mau ruku Nabi pun menaruh cucunya ke lantai Kemudian Nabi SAW ruku Kemudian diangkat kembali Jadi kalau dikatakan kisah Nabi Tentang anak kecil Tentang membawa anak kecil ke masjid Maka Nabi SAW sangat memuliakan anak kecil Atau sangat mencintai anak kecil Tidak ada larangan di masa Nabi SAW Bahkan ulama menjadikannya sunnah Membawa anak kecil ke masjid Kecuali anak tersebut Belum bisa diatur Maka orang tuanya mesti bertanggung jawab Wallahu ta'ala alam Masya Allah Jadi di zaman Rasulullah Tidak ada aturannya ya Ustadz Justru sunnah bagi kita sebagai orang tua Kalau kita ajak anak kita Beribadah di masjid Ngajarin kan Ngajarinnya dengan cara contoh Apalagi kalau misalkan Anak-anak yang sudah berusia 7 tahun, 6 tahun Itu lebih gampang untuk dikasih tahu ya Nah ini aku mau tanya nih Untuk Ustadz Maulana ya Ustadz Maulana kan bakar Anak-anak nih ya Aku mau tanya Ini kan kalau misalnya anak-anak yang Nakal, berisik, ngeganggu Jamaah yang lain Yang lagi ibadah Itu dosanya nih Apakah akan ditanggung sama orang tuanya Atau justru tidak mendapat dosa Karena anak-anaknya kan belum balik Gimana penjelasannya silahkan Gini Bismillahirrahmanirrahim Satu hal buat kita Yang namanya anak-anak itu bukan dosa Tapi jatuhnya salah Anak-anak itu salah Yang sudah tahu hukum Namanya dosa Yang tanggung jawab namanya Zolim Kemudian diatasnya adalah durhaka Maka posisi anak-anak ini Karena belum tahu apa-apa Namanya salah Makanya tidak apa-apa Diajarin anak untuk mengenal Gimana ini Tidak boleh seperti ini Justru anak-anak itu senang Kalau dibawa ke masjid Senang sekali Apalagi lihat Luas Itu lari-lari dia Abdallah itu Kalau kita bawa ke masjid Abdallah Semua semangat Lari senang banget Karena melihat Tempat yang luas Dan mohon ma Yang dosa itu Kalau emaknya lari-lari Bagus itu Apakah ini tanggung jawab Jawabannya adalah betul Tanggung jawab orang tua Maka Jangan biarkan Kata nabi Anakmu Ke masjid Menjadi kayak kambing Menjadi Yang setan Yang mengganggu orang sholat Tapi kalau Mas Bisa di Apa lastinya Diatur Diajarin Aman Apalagi sekarang kan TPA Sebagai sarana pendidikan Masya Allah Masya Allah Jadi pesan untuk Para orang tua Yang membawa anaknya Ke masjid Untuk Tanggung jawab Tanggung jawab Betul Tanggung jawab Dan menjaga anak kita Supaya menjadi anak yang tidak Mengganggu Mengganggu Kekusyukan ibadah Orang lain Masya Allah Terima kasih Ustaz Malana Penjelasannya Nah aku juga Agak sedikit Bingung nih Ada ya beberapa masjid Yang kalau misalkan Kita lagi Mau ibadah Atau mungkin Sekedar mau itikaf Itu gak boleh Masjidnya dikunci Oh yang tadi Betari marah-marah Iya itu dia Peraturannya Jadi katanya Masjidnya itu Hanya dibuka Kalau misalkan Jam sholat aja Di luar jam sholat itu Masjid gak bisa digunakan Nah itu hukumnya gimana ya Aku mau tanya dong Sama Habib Mohon penjelasannya Guru silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Wassallah Wassalam Ala abdihil mustafal amin Sedina muhammadin Nudillahi mubin Al hadihil asratihil mustaqim Dil khulugil anzim Nahjil gawim Allahumma salli Wassalamuala Mubarik alihi Wa ala alihi Wassabi Womansara Fidarbih Amma ba'd Pertanyaannya Masjid dikunci Nah ini berkaitan dengan hukum fikir Maka kalau ditanyakan Apa sih hukumnya Masjid dikunci Pertama kita harus pahami Kedudukan masjid Nabi sallallahu alihi wasallam Beliau mengatakan Dari lisannya Yang mulia Ahabbul bilad Illallahi Masajiduha Nabi sallallahu alihi wasallam Beliau mengatakan Tempat yang paling indah Tempat yang paling Dicintai oleh Allah Tempat yang memang Harus dijaga Yang harus kita pahami dulu Nabi mengatakan Masjid Jadi masjid Adalah tempat yang memang Harus dijaga Dilundungi Kenapa? Karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kenapa terjadi Sekarang ini Masjid ada yang dikunci Kalau kita Lihat di dalam kitab Ya'la musajid Bi ahkam Al masajid Artinya Kitab yang membahas Tentang Termasuk hukum-hukum Masjid Maka dikatakan La Bak Sa Bi Iglakil Masjid Maka Terkategori Tidak Tidak Masalah Boleh Mengkunci Atau mengunci Masjid Diluar waktu sholat Tentunya Diluar Untuk apa? Hedron Untuk menjaga Alat-alat Yang ada dalam masjid Bayangin aja nih Betari Kotak amal Udah dirantai Putus Makanya Masjid dikunci Ini kotak sama udah rapi Udah dirantai Masya Allah Bisa putus Itu rantai Nah makanya terjadilah Ada penguncian Karena untuk menjaga Di dalam Kan Alhamdulillah Ini sound system Sound system Masjid kan sekarang Mahal-mahal Bagus itu memang Untuk mensyarkan masjid Yang mahal Yang bagus Nah kalau untuk Menjaga-menjaga Alat-alat yang ada Di masjid tersebut Yang bagus-bagus Maka boleh Mengunci masjid Tentunya Diluar waktu sholat Ketika waktu sholat Tidak boleh dikunci Diluar waktu sholat Tapi berbeda Dengan madhab Imam Abu Hanifa Apa madhab Imam Abu Hanifa Dikatakan Yukroh Arti dimakrukan Secara tahrim Jadi pendapat Imam Abu Hanifa Ini pemerintah ada dua Ada yang makru Ada yang makrunya Memang makrunya Tahrim Mendekati haram Tidak boleh Menurut madhab Imam Abu Hanifa Itu Mengunci masjid Karena Berdalirkan dengan Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak boleh Kita melarang Orang-orang Masuk masjid Nah itu Jadi dalam madhab Imam Abu Hanifa pun Masih punya dua pendapat Ada yang makru Makru berarti masih boleh lah Tidak disukai Tapi ada yang makru Tahrim Tapi Banyak kan masjid kita Walaupun masjid dikunci Kan ada halaman-halaman Di luar itu Halaman-halaman luar itu Juga kan masuk masjid Jadi gak apa-apa sholat Kan di samping-samping masjid Pelataran Pelataran yang sudah ada Ubinnya Apa segala macam Juga ada tempat Uduh Ada tempat Toilet yang tidak dikunci Ya masih boleh Tidak masalah Itu dikunci Waktu-waktu sholat Masya Allah Jadi Untuk jamaah yang dirumah Kita jadi tahu Iya Teruntuk Buat diri aku sendiri juga Jangan emosi dulu Karena Berkat penjelasan dari Habib Jadi tahu nih alasannya Jadi mungkin karena untuk Barang-barangnya Biar gak ada yang rusak Dan lain-lain sebagainya Tapi aku masih kesel juga nih Kenapa lagi Kemarin itu kan aku mau Janjian Mau ngadain pengajian Sama teman-teman kuliah aku Katanya Kata orang masjidnya itu gak boleh Cuma bolehnya untuk sholat aja Kalau mau ngadain pengajian Itu gak boleh Emang ada ya masjid kayak gitu Ustaz Ngolono mohon penjelasannya dulu Sebenarnya gini Kalau semuanya harus dimengerti Bahwa Masjid itu adalah tempat Untuk mengingat Allah Sarana yang menyebabkan Mengingat Allah Itu boleh Kayak pengajian Justru bagus Mohon maaf ya Membangun masjid itu gampang Yang susah itu adalah Memakmurkan Membina jamaah Itu yang paling susah Justru Dalam adanya Ada pengajian itu bagus Karena mohon maaf Masjid itu adalah Bukan hanya tempat Mengingat Allah dalam alini sholat Tapi tempat untuk Membina umat Sekali lagi Membina umat Maka Kalau rasul dulu kan Bikin rapatnya nabi Bikin strategi perang Bikin rapatnya Itu kan di masjid Di masjid Paling enak emang Saya suka rapatnya di masjid Sesudah salat subuh Repet itu Anggota rapat saya Harus ada bubur itu Sama gorengan Kemudian yang ketiga Mohon maaf Masjid itu Mohon maaf Sarana untuk Supaya kita bisa Menjadi sarana sosial Bagi zakat Semuanya disitu Menyalurkan zakat Untuk membantu orang Bahkan kalau ada banjir Kumpulnya di masjid Masya Allah Jadi Ustadz Boleh ya sebenarnya Sangat-sangat boleh Masya Allah Masya Allah Soalnya begini Ustadz Yang punya masjid itu Satu keluarga Yang kebetulan Mewakafkan masjid tersebut Nah Saya mau bertanya nih Ke Ustadz Syam Ustadz Syam Apakah masjid wakaf Dan masjid keluarga itu Fungsinya sama atau beda ya Karena kebanyakan Ada nih satu keluarga Yang mewakafkan masjid Dia bangun masjid Untuk satu kampung Tapi begitu masjidnya udah jadi Dia yang ngatur-ngatur Nah itu bagaimana ya Ustadz Syam Mohon penjelasan nih Guru silahkan Assalamualaikum Taba'i Muhammad Taba'i Ustadz Mulana Bitarayu Dan seluruh jamaah Islam itu indah Para ahlul masjid Ya ahlul masjid Orang-orang yang senantiasa Memakmurkan masjid Orang-orang yang senantiasa Menjaga Sholat berjamaahnya Orang-orang yang senantiasa Bolak-balik masjid Untuk memakmurkan masjid Masya Allah Apalagi bagi para Pewakaf masjid Pewakaf tanah Yang insya Allah Wakafnya ini sesuai dengan syarat Baik secara sarih Ataupun kinayah Maka subhanallah Mereka ini adalah Orang-orang yang insya Allah Sudah membangun istananya Di syurga Kelak Maka ternyata Apakah masjid wakaf Dan masjid keluarga itu Berbeda fungsi Kalau Masjid yang dimaksud Adalah Masjid keluarga ini Di atas tanah pribadi Maka hitungannya Dia adalah Musollah Maka hitungannya adalah Musollah Tempat sholat saja Bukan sebagai fungsi masjid Tapi masjid itu memang Khusus untuk yang diwakafkan saja Diwakafkan disini Mesti sesuai dengan syarat Ada tertulisnya Ataupun ada Penyampaiannya sebelumnya Bahwa saya mewakafkan masjid ini Tanpa syarat apapun Maka subhanallah Setelah diwakafkan Berarti sudah menjadi Milik umum Ataupun milik bersama Tidak ada lagi Milik Allah Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi masjid tersebut Sudah tidak bisa lagi Diganggu-gugat Baik daripada Dirinya Ataupun keturunannya Karena yang menjadi masalah nanti Kalau tidak jelas Pewakafannya Yang menjadi masalah Adalah anak keturunannya nanti Anak keturunannya mengatakan Itu kan tanah nenek saya Itu kan tanah nenek saya Enggak ada surat-suratnya Kok dibangun masjid Saya mau bongkar aja Masjid tersebut Saya mau bangunin rumah Subhanallah Kan kita tidak pernah tahu Mungkin kakeknya kaya raya Cucunya tidak terlalu kaya Mungkin dia butuh tempat tinggal Atau apapun itu Maka harus jelas Daripada surat-suratnya Berarti dia Masjid sudah diwakafkan Kalau dia dibangun Sebagai dari atas Tanda pribadi Dan menjadi masjid keluarga Berarti dia hukumnya Adalah Musallah Sebenarnya beda istilah saja Di sini Kalau di luar negeri Masjid yang besar itu Disebut jami Ya Masjid untuk berkumpul Sholat Jumat Disebut musallah Jadi kalau kita Mungkin di Indonesia Istilahnya Adalah masjid itu Yang jami itu Yang besar Yang dipakai Jumatan Musallah itu Yang tidak dipakai Jumatan Maka subhanallah Kalau dia di tanah pribadi Dan itu milik keluarga Berarti dia tidak berstatus Sebagai masjid Yang jami tadi Masjid besar tadi Hukumnya adalah musallah Tempat sholat saja Maka subhanallah Mesti diperhatikan Kalaupun mau ngatur-ngatur Ya tahu dirilah Aturannya Mesti sesuai dengan syariat Contoh misalnya Tuan rumah Yang mengatakan Yang mewakafkan masjid Saya mau mewakafkan masjid Tapi dengan satu syarat Apa syaratnya Speaker luar Hanya boleh untuk azan Dan pengumuman Tidak boleh untuk Yang berisik-berisik Nah itu boleh-boleh saja Karena sesuai dengan syariat saja Karena itu kan Masalah Kemaslahatan umum saja Kemudian Masjid ini Tidak boleh dipakai Untuk seperti ini Seperti ini Kalau dia tidak bertentangan Dan hukum Islam Masih boleh-boleh saja dilakukan Wallahu ta'ala Yang jelas Masjid itu harus wakaf Masya Allah Jadi harus diperhatikan juga ya Sesuai dengan syariat agama Oke jaman yang di rumah Jaman sekarang nih ya Banyak banget rumah-rumah Yang dibangun tuh lebih megah Daripada masjid Oh pakai lift pribadi Terus ada kubah-kubahnya Di atasnya Itu sih udah sering banget ya Kita lihat di jalan-jalan Betul ya Banyak banget rumah yang Enggak banget Lantainya sampai lantai 10 gitu Terus dibikin ada kubahnya Dan lain-lain sebagainya Tapi gimana nih Kalau misalkan ada masjid Yang dibikin lebih megah Daripada rumah Sampai ada pasang lukisan kaligrafi Emas-emas bertabur dimana-mana Nah itu gimana ya hukumnya Akan segini Di pahamat Nasei Nareku maupun Masih ini Adik cengi Pernesengenda Patega carana Patega bangunana Patega sarana Jadi Cak ini Ustaz Jadi kalau masjid-masjid Yang di mano-mano Itu Jadi memang harus Apa namanya Salah ya Aduh kumaha Kumaha iya Kumaha iya jamaah Ini Ustaz Marwana Sama Habib Ngomong naon Iya Tepaham Tepaham Ini jamaah Jamaah ada yang paham Aduh kalau gitu Jangan kemana-mana ya Tetap aja Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton